Intro Hai, Assalamualaikum Kita bikin jamur enoki selimut krispil Hmm, ini enak banget, renyah dan gurih Ups, ini masih panas ternyata teman-teman Wah ini enak banget loh teman-teman Yuk langsung kita eksekusi Ini yang aku siapin nih, kulit lumpia Secukupnya aja kita pake, disesuaikan nanti dengan jumlah enokinya Juga aku pake slice cheese ya, dan ini enokinya Kemudian enokinya ini kita buka Dan apa sih namanya, akar, ujung akarnya itu kita potong ya, kita buang Nah terus enokinya ini kita bagi-bagi gitu ya Kita belah-belah kayak gitu Untuk besarannya disesuaikan aja dengan selera teman-teman aja ya Kalau bisa sih ya jangan terlalu sedikit Ataupun jangan terlalu banyak Sedang-sedang saja Nah ini langsung kita cuci sampe bersih Nah ini slice cheese-nya Pakai secukupnya juga disesuaikan nanti sama jumlah enokinya Ini kita potong, satu slice-nya itu aku potong empat Nah udah selesai, cuma butuh modal itu doang Kita siapin lumpia, kemudian kita tidurin tuh enokinya Kita kasih keju Dan untuk merekatkannya aku pake terigu yang aku cairkan dengan air ya Seperti di video ya Seperti di video ya teman-teman Prosesnya bisa dilihat Kita gulung-gulung, kita rapetin ujungnya Supaya gak kebuka nanti Nah ini dia kayak gini Ini jadinya Nah kemudian aku ulang ya Prosesnya teman-teman Bisa dilihat di videonya Nah ini kalau misalnya ada keju yang normal kayak gini Kita lipat aja Kita masukin ke dalam Nah ini dia jamur enokinya udah selesai diselimutin nih sama kulit lumpia Kemudian kita mau balur dengan tepung Aku siapin tepung, pake tepung instan aja ya teman-teman Terbagi jadi dua Tepung basah dan kering Yang basah aku kasih nori flek Dan kemudian dikasih air dingin Nah nori fleknya itu ada gandungan chili flek dan juga wijen gitu Jadi enak nanti jamur enokinya ada rasa-rasa nori dan agak sedikit pedas Nah jadi konsistensi yang basahnya ini cair ya teman-teman Setelah itu jamur enokinya kita masukin ke adonan cair Kemudian ke adonan yang kering Nah setelah di adonan kering ini Kita agak tekan-tekan ya Supaya nempel tepungnya Ini cukup satu celupan aja ya Nggak usah bolak-balik teman-teman Ini udah giamin bakalan crispy kok Nah ini udah selesai Dibalut sama tepung Kemudian langsung bisa kita goreng Kita masukin jamur enokinya ini Ke minyak yang udah benar-benar panas ya Nah setelah itu jangan lupa dibalik Supaya matangnya merata Nah ini dia udah selesai nih teman-teman Udah cantik warnanya Teksturnya udah kelihatan renyah banget ya Udah crispy Nah semoga suka ya teman-teman Sama inspirasi cemilan kali ini Sampai jumpa lagi Bye bye